Akan nasi putih gini ya Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Halo guys, selamat datang kembali di channel Chef Nausa Aduh, lagi-lagi Baba harus minta maaf ya Karena Baba udah lama nih Lumayan lama vakum di Youtube Karena Baba memang karena kesibukan gitu ya Mohon maaf sekali lagi Tapi tenang aja Mulai sekarang Baba janji Baba akan lebih komit nih Akan lebih rajin lagi nge-post konten di Youtubenya Nah, untuk konten-konten berikutnya Baba tuh kayaknya kepikiran deh Kalau kita bikin-bikin resep-resep yang aneh-aneh Atau yang terlalu complicated gitu ya Kayaknya teman-teman di rumah nih agak susah nih untuk nge-replicate Jadi Baba sekarang mau fokus Tujuan Baba itu mau memberikan resep-resep yang simple Khususnya buat orang-orang yang baru belajar gitu ya Baru masuk dapur Buat istri nih yang baru nikah gitu Pengen masakin yang enak buat suaminya Nah, Baba lagi kulikin nih Ada beberapa resep yang menurut Baba tokcer banget Dan simple banget kalau dimasak buat orang yang pemula nih Yang belum punya basic masak apa-apa Nah, jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu Baba tuh habis makan pecak yang betawi banget gitu ya Di daerah Depok Dan dia sih sebenarnya makanya ikannya ada dua macem Dia ada ikan gurame dan ada ikan gabus Tapi mungkin kalau teman-teman di rumah yang baru belajar masak ikan Takutnya kalau pakai ikan yang bukan laut gitu ya Ikan sungai gitu misalnya suka agak bau anjir atau bau tanah gitu Nah, makanya Baba disini nyaraninnya untuk pemula Bikinnya pakai ikan laut aja Baba disini pakainya ikan bawal ya Kalau ikan bawal laut itu selain dia durinya lebih sedikit Rasanya juga dia nggak Apa namanya Aromanya tuh nggak terlalu amis gitu Nah, bumbunya juga Baba pakai bumbu racik instan aja kayak gini ya Ini Baba nggak di-endorse Tapi ya ini kan namanya untuk pemula Jadi kita yang simple-simple aja dulu Dan untuk ikannya Baba sengaja nggak siramin pakai jeruk nipis Karena kenapa kalau ikan masih fresh, masih seger itu masih enak banget Dagingnya masih kenyal Kalau kita kasih dia jeruk nipis Takutnya nanti dia malah teksturnya berubah gitu guys ya Kemudian untuk bumbunya Baba waktu itu makan yang di Depok itu Dia bener-bener bumbunya tuh banyak bawang-bawangannya Jadi Baba disini mau pakai bawang merah, bawang putihnya agak banyak Kemudian untuk pedesnya nanti kita pakai rawit ya Pakai rawit merah ini Boleh pakai cabai keriting Kalau misalkan nggak tukar terlalu pedes ya Nah kemudian pakai jahe Pakai kencur juga boleh Rasinya juga disini Baba pakai terasinya instan Kemudian nanti jeruknya ada dua macem Jeruk nipis untuk memberikan rasa asam Dan ada jeruk lima untuk memberikan aromanya Yuk langsung kita masak Nah untuk sambal pecaknya Baba nggak ulek ya Karena Baba lagi mager nih Jadi kita chop aja bawang sama cabainya Nah opsional kalian juga boleh nambahin kencur kalau doyan ya Kalau Baba disini lagi nggak pakai kencur Jadi Baba pakenya jahe aja Jadi sebenarnya kalau bumbu pecak ini kalian boleh explore Misalkan mau ditambahin daun jeruk gitu juga boleh ya Biar aromanya semakin wangi lagi Buat yang bilang sambal pecak tuh bumbunya bukan kayak gini Sebenarnya sah-sah aja ya Karena sambal pecak itu asalnya dari macem-macem daerah Ada yang dari Jakarta ya Dari Betawi Ada yang dari Jawa Barat Ada yang dari Jawa Tengah Jadi macem-macem gitu Memang basicnya beda-beda Jadi Baba ambil tuh tengah-tengahnya yang menurut Baba enak nih guys Jadi Baba pakai terasi Kemudian pakai garam, gula Jadi rasanya tuh asem, pedes, manis gitu ya Ditambahkan juga pakai air Airnya air panas Supaya menurunkan atau menghilangkan aroma langu dari bawang-bawangannya Jeruknya disini Baba juga pakai dua macem ya Jadi asemnya tuh pakai jeruk nipis Dan untuk memberikan aroma khasnya itu Baba pakai jeruk limau Jadi ada gabungan antara asem-asem seger Sama aroma wangi jeruk banget gitu Karena kalau kita cuma pakai jeruk nipis aja Menurut Baba aromanya kurang mantep Dan kalau kita pakai jeruk limau aja Menurut Baba asemnya kurang mantep Jadi yang paling pas menurut Baba tuh kayak gini nih guys Ini bener-bener teksturnya, aroma, dan rasanya tuh Udah mantep banget Karena ceritanya Baba mau pakai yang simple atau yang gampang aja ya Baba disini pakainya bumbu racik Sengaja pakainya bumbu kering Supaya nanti pas digoreng dia nggak meletuk-meletuk gitu Kalau pakai bumbu basah itu pasti dia meletuk-meletuk Nah ini kalau udah tinggal dimarinasi aja Sekitar 15-30 menit Atau sampai bumbunya meresap Nah selanjutnya kita gorengnya pakai api yang sedang aja Dan pas naruh ikannya itu madepnya harus ke arah luar Jangan ke arah kalian Nanti biar kalau muncrat itu muncratnya nggak ke kalian ya Terus tipsnya kalau supaya mau ikannya nggak lengket Itu bisa digoyang-goyangin kayak gini ya Jadi bagian bawahnya tercoating sama minyak dulu Jadi nggak nempel sama bagian bawah wajan Terus bagian atasnya juga kita siram-siramin minyak Nah babak tuh belajar dari restoran Sunda Jadi katanya dia kalau mau goreng ikan Dalamnya tetap moist gitu Tapi luarnya garing Itu digorengnya dua kali guys Jadi pertama kita goreng dulu Terus kita tiriskan Nanti pas kita mau makan ya Bener-bener pas kita mau makan Baru kita flash fry lagi Biar seolah-olah tradisional Kayak kita ngulek gitu ya Babak mau platingnya pakai cobek aja Kayak gini Kita taruh ikannya Terus kalau udah tinggal disiramin kuah pecak di atasnya Banyak sedikitnya Mau banjir atau mau keringan Itu sesuai selera masing-masing aja Yang pasti kalau mau cantik Menurut babak wajib banget Ditambahin jeruknya nih buat presentation ya Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Oke guys Jadi ini udah jadi ya Tadi kan simpel banget kan Cara bikinnya wajib banget kalian ricook ya Kalian babak pengen dicipin nih Paling enak tuh dimakan pakai nasi anget kayak gini ya Langsung aja kita ambil bawang yang banyak guys Wah Kita makan ya Pakai nasi putih Pakai nasi putih gini ya Bismillahirrahmanirrahim Makasih udah nonton channel Chef Nosa Kalau kalian suka dengan resep seperti ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Sampai ketemu lagi Bye Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Sampai ketemu lagi